Alhamdulillah, kembali jumpa di channel saya Narwan 11 Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akutansi ya Ini termasuk materi paling awal di dalam belajar akutansi Di bagian pengantar akutansi Jadi kita akan belajar persamaan dasarnya seperti apa Sehingga nanti kita akan memahami Setelah yang pertama ini kita paham Kita akan mudah untuk lanjut ke materi yang lainnya lagi Jadi konsep awal di akutansi ada namanya persamaan dasar Atau persamaan akutansi Itu rumusnya adalah aset atau aktifa sama dengan kewajiban plus modal Aset sama dengan kewajiban plus modal atau ekuitas Nah dalam kasus ini kita akan membahas satu contoh kasus sederhana Ini adalah transaksi Fiat AC Jadi Tuan Fiat memendirikan perusahaan sendiri Ini persorangan berarti ya Berwarna service Ini contohnya sederhana dulu Nah ada sampai I ya Sampai 9 soal Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal Yang pertama adalah diterima investasi dari Tuan Fiat Tuan Fiat Tuan Uang Tunai Sebagai modal awal Jadi Fiat ini punya usaha Namanya Fiat AC Setorangan pertama modul dia adalah sebesar 50 juta rupiah Kita masukkan disini 50 juta Kas Ini persamaan ini adalah persamaan versi perusahaan ya Jadi ini milik perusahaan namanya adalah Fiat AC Nah sedangkan si Fiat adalah pemiliknya Tuan Fiat pemiliknya Berarti karena ada setorangan modal dari Fiat Maka disini kasar 50 juta Kemudian modal juga 50 juta Teman-teman tinggal tulis manual seperti ini Kas 50 juta Kemudian modal 50 juta Untuk yang A Yang kedua Perusahaan berarti Fiat AC Membeli perlengkapan service Senilai 2 juta rupiah Ini kita masukkan ke sini Berarti kasnya berkurang ya Karena kepakai apa Kepakai untuk membeli perlengkapan Oke Kasnya kita kilk negatif Perlengkapan Perlengkapannya adalah positif Karena bertambah Jadi uang kita berkurang 2 juta Untuk membeli perlengkapan Karena secara tunai Nah disini biar gampang Kita tulis saldonya Oke saldonya berarti ini Adalah 50 juta Dikurangin dengan ini Gitu ya Sama dengan hasilnya berapa Hasilnya 48 juta rupiah Saya ketik mana saja Gak pakai rumus Biar teman-teman lebih gampang Menghitungnya Ini sehingga tidak pakai rumus Kemudian saldo disini Perlengkapan juga Masih sebanyak 2 juta rupiah Saldo modal juga Yang B ini Juga masih sebesar 50 juta rupiah Oke ya Jadi ini sudah sama ya Harus sama ini 48 tambah 2 juta 50 Ini 50 Jadi sisi kiri Debitnya Sisi kiri 50 juta Sisi kanan sama ya 50 juta rupiah Biar sama saya kasih sisi kiri Oke ya Berikutnya adalah Yang C Membeli peralatan Secara kredit Berarti Uangnya tidak berkurang Karena Ngebelinya ngutang Ya Nilainya berapa Nilainya adalah 24 juta rupiah Oke disini Saya siapkan formnya Peralatan Tadi 24 juta rupiah Oke Karena kita tidak Menjual Membeli tunai Maka kasnya tidak berkurang Tapi disini ada Hutang berkurang Bertambah Yaitu 24 juta rupiah Oke ya Jadi Peralatan 24 Kewajiban Atau hutang Juga 24 juta rupiah Kita tulis Sialdonya Ini sebenarnya tidak wajib Tapi biar tahu saja Disini masih sama ya Kasnya masih 48 Kemudian Perlengkapan Juga masih 2 juta Nah Disini ada yang baru Peralatan Sebanyak 24 juta Kemudian punya Hutang Sebanyak 24 juta Juga Disini Modalnya Tetap 24 juta rupiah Eh 50 juta rupiah Juga Oke ini kita Lengkapi hutang usaha ya Biar sama Biar lebih jelas Kemudian yang D Diselesaikan jasa service Ke pelanggan Akan dibayar Bulan depan Berarti Ini belum kita terima ya Artinya Kasnya belum bertambah Tapi muncul Pi hutang Ya Yang di ini muncul Pi hutang Sebesar berapa Eh 2 juta rupiah Di sini ada Pi hutang Tulis 2 juta Artinya Sudah kita kerjakan Servisnya Tetapi Uangnya belum masuk Kayak gini Uangnya pi hutang Ya Pi hutang Pada Apa Pada pendapatan Karena memang Ini adalah Sumber dari pendapatan Oke 2 juta rupiah ya Oke Jadi karena Belum dibayar Maka Dikatakan kita punya Pi hutang Kepada pelanggan tadi Nah Kita tulis saldonya lagi Sampai poin D ini Saldo kas kita Masih 48 Kemudian ada penambahan Pi hutang Yaitu 2 juta Kemudian Perlengkapan Masih sama 2 juta Penambahan Pendapatan Sebesar 2 juta rupiah Oke Ini saldo Per Transaksi yang keempat Kemudian Yang kelima Membeli pulsa listrik Beban listrik Karena sekarang ini Listriknya pakai Para bayar Jadi bukan belakangan Sebesar 500 ribu rupiah Berarti ini tunai Ini tunai Cash berarti ya Biar jelas saja Ini tunai Maka kita Masukkan ke sini Berarti Cashnya berkurang 500 ribu Nah karena Untuk Ngebeli Pulsa listrik Nah disini Cashnya kita Negatif Min kemudian Disini juga Min juga 500 ribu rupiah Nah teman-teman Mungkin bertanya Kenapa ditulis Min Jadi pendapat Jadi modal ini Komponen modal Private Beban Pendapatan Beban ini adalah Komponen dari modal Kita tulis minus Kenapa Karena nanti Akan ngaruh ke modal Jadi Beban ini Nantinya akan mengurangi Modal kita Kenapa kan dipakai Kalau pendapatan Tetap positif Karena apa Karena nanti menambah Modal Ujung-ujungnya Seperti itu ya Jadi disini Terus negatif Kenapa Karena ini menambah Sorry Mengurangi Modal kita Nanti Kita akan bahas Lebih jelas Di sesi berikutnya Karena ini masih Dasar banget Baik Kita tulis lagi Saldonya Setelah terandas Yang nomor E Berarti Sekarang Cash kita berapa 48 dikurangi 500 Ketemulah 47 500 Ya Saya tidak pakai rumus Meski pakai Excel Biar mudah Kemudian Pihutangnya Jika masih 2 juta 500 Rupiah Nah Teman-teman Nanti harus dijumlahkan Terus sama 47 Ya Ini harus sama Jadi Sisi Credit Nanti Disini Tambah Sini Berapa Hasilnya Harus sama Dengan Disini Oke Kita mau Coba Salah Satu Dulu Oke Kalau Mencoba Kita Coba Dulu Ya Jumlahnya Berapa Ya Karena Saya pakai Excel Lebih Gampang Dicoba Disini Harus Sama Dengan Di Sebelah Kanan Oke Ini Totalnya Adalah Berapa 75 500 Rupiah Kemudian Yang Sebelah Sini Juga Harus Sama Nih Ya Kita Jumlah Dulu Kita Coba Tes Apakah Sama Tidak Kalau Tidak Berarti Ada Yang Salah Oke Jumlahnya Ternyata Kita Lihat Sama Yang 75 500 Rupiah Jadi Balance Sama Antara Sisi Kredit Dengan Sisi Debit Kemudian Transaksi Yang Nomor F Peneriman Just Service Tunai Dari Pelanggan Jadi Kita Mendapatkan Uang Tunai Sebesar 4 Juta Rupiah Dari Mana Dari Hasil Kerja Kita Melayani Pada Pelanggan Memberikan Service Maka Kita Atur Disini Kasnya Bertambah 4 Juta Kemudian Pendapatan Juga 4 Juta Oke Nah Sehingga Kita Tulis Saldonya Saldonya Berarti 47 Ditambah Dengan 4 Juta Rupiah Oke Ketemulah 51 500 Ini Sama Kemudian Sama Pendapatan Ini Ada Penambahan 2 Ditambah Dengan 4 Juta Oke 6 Juta Rupiah Kemudian Ini Masih Sama Ya Minus 500 Rupiah Oke Kemudian Yang G Adalah Membayar Sebagian Utang Usaha Jadi Kita Punya Utang Disini 24 Juta Utangnya Kita Baru Bayar 18 Juta Rupiah Nah Kita Masukkan Disini Kas Berkurang 18 Juta Oke Kemudian Pada Hutang Hutangnya Juga Berkurang 18 Juta Oke Yang Lainnya Sama Kita Pindahkan Dulu Saldonya Biar Jelas Oke Kasnya Tinggal 33 500 Ya 51 500 Kurang 18 Kemudian Pihutangnya Sama Kemudian Disini Utangnya Berkurang Ya Tarinya 24 Juta Dikoreng Dan 18 Berarti Masih Ada Berapa 6 Juta Rupiah Nah Kemudian Modalnya Masih Sama 50 Juta Pendapatan Masih Sama Ya Jika Masih Sama Gara Perubahan Kemudian Yang H Yang H Ini Adalah Pengambilan Private Pemilik Pengambilan Pribadi Yang Punya Ini Ngambil Uang Dia Dari Perusahaan Ya Karena Ini Sudah Identitas Kita Terus Akui Si Pemilik Mengambil Uang Perusahaan Nilainya Berapa Sebesar 2 Juta Rupiah Berarti Kasnya Berkurang Negatif Minus 2 Juta Ya Sorry Nah Disini Juga Kita Tulis 2 Juta Rupiah Jadi Pengambilan Pemilik Ini Bisa Kita Artikan Juga Sebagai Pengambilan Modal One Fyad Setelah Sampai Disini Kita Masukkan Dulu Jumlah Akhirnya Disini Kita Berkurang 33 Dikurang Ini Jadi 31 500 Oke Ini Sama 2 Juta Rupiah Gak ada Perubahan Oke Ini Jadi Segini 2 Menus 2 Juta Ini Sama Sama Oke Berikutnya Adalah Transaksi Yang Terakhir Gaji Karawan Yang Kita Bayar Sebesar 3 Juta Rupiah Oke Disini Berarti Uangnya Berkurang 3 Juta Oke Kemudian Ada Gaji Bebannya Sini Juga Berkurang Maktif Berkurang Disini Mengurangi Modal Jadi Kita Belum Buat Jurnal Ini Huru Persama Nah Sehingga Saldonya Kita Lihat Oke Ini Menjadi Berapa Ini 28 500 Ini Yang Lainnya Sama Nah Disini 3 Juta Oke Sampai Sini Selesai Untuk Totalnya Kita Lihat Dulu Hasil Akhirnya Seperti Apa Nah Kita Jumlah Dulu Sepulah Aset Ya Ini Saya Kecilkan Dulu Biar Lebih Enak Nah Kita Jumlah Dulu Apakah Sama Ini Hasilnya 5 6 500 Ya Sebelah Kredit Kita Jumlahkan Dulu Hasilnya Berapa Ini Belum 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 Masuk Ya Ini Kita Kopikan Dulu Oke Hasil Sama 5 6 500 Sisi Aset Dan Kewajiban Plus Mudah Sama Demikian Teman Teman Untuk Materi Persamaan Akutansi Seperti Ini Nah Setelah Ini Kita Bisa Lanjut Pembuatan Laporan Keuangan Yaitu Laporan Labah Rugi Laporan Posisi Keuangan Dan Laporan Perubahan Ekuitas Ya Oke Nanti Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh